Surat Al-Fajr ayat ke-17 Jadi Allah selalu ya mengaitkan ibadah ritual itu dengan ibadah sosial Itu banyak dalam banyak ayat Termasuk yang sangat dikenal itu surat Al-Ma'un Ketika Allah mengaitkan pengakuan beragama Klaim beragama itu menjadi vista, menjadi bohong Menjadi disebut Tukadzi Ibu Bidin Tukadzi Ibu Bidin Itu adalah orang yang tidak memberi makan orang miskin Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin Tidak merawat anak yatim Maka mengharbi anak yatim Makanya disini juga begitu Kalau Enggak, kamu itu hanya pengakuan saja Ngomong beragama, ngomong beriman Ngomong bertuhan itu pengakuan saja Aslinya kamu itu kalabalatu krimunal yatim Ada beberapa pelajarannya yang bisa kita ambil dari ayat ini Pertama Yang tadi saya sampaikan Allah selalu mengaitkan ibadah ritual itu dengan ibadah sosial Dimana Allah memang merintahkan untuk sholat Untuk kuasa, untuk menyembah Ibadah-ibadah ritual kayak haji dan sebagainya Tetapi Allah juga menuntut dampak sosial dari itu Karena kalau sholatnya benar Kalau hajinya benar Kalau puasanya benar Itu pasti berdampak pada perilaku sosial Pasti Berarti kalau tidak ada dampak perilaku sosial Itu berarti sholatnya kurang benar Gitu aja Simpelnya begitu Jadi Ini bukan kok kemudian Satu surat itu milik kelompok tertentu Tidak gitu ya Surat-surat Atau ayat-ayat firman Allah itu untuk semua golongan Bahkan untuk semua manusia Jangan kemudian Kalau menyitir surat Al-Ma'un Lalu dia Muhammadiyah Tidak gitu Tidak gitu ya Al-Ma'un itu juga ya milik N.O milik Muhammadiyah Dia milik LBI Milik Hidayatullah PKS Tablet Salafi Semua itu milik semua Umat Islam Jadi Ketika surat Al-Ma'un menyatakan Taukah kamu siapa orang yang mendustakan agamanya Pengakuan agamanya Gusta Ya itu apa Yaitu mereka Orang yang Yaddu'un yatim Menghardi anak yatim Artinya Menghardi anak yatim itu Tidak merawat Mengabaikan Neglecting Oh anak-anak yatim Kita sibuk dengan kenyang perut kita Kita sibuk dengan kenyamanan keluarga kita sendiri Abai dengan anak yatim Padahal Allah menghadirkan anak yatim itu justru untuk ujian kita Nah ayat kemarin kita dikasih tahu Allah itu ya Kita kemarin juga mengupas tentang surat Al-Mul Ayat 2 Tentang liyabun wakum Nah disini juga begitu Jadi Pertama itu Kita ini selalu dikaitkan dengan ini Dan tidak menyeru untuk memberi makan orang miskin Jadi sama kalimatnya juga Kalimatnya sama Dalam surat Al-Mak'un Dalam surat Al-Fajr Ini siapa yang diserang atau disedik dalam ayat ini Apakah orang kafir? Tidak Semua dari kita Apa buktinya? Dalam surat Al-Mak'un itu Setelah wala yahudu ala pu'amil miskin Maka selaka untuk orang-orang yang sholat Orang yang sholat tentu orang muslim Kan begitu Kenapa dibilang selaka? Kenapa? Ya karena sholat Tetapi Ibadah ritual sholatnya Tidak berdampak pada ibadah sosial Menghardi anak yatim Tidak memberikan orang miskin Itu simpelnya Makanya Allah berfirman Sesungguhnya Sesungguhnya sholat yang bertemu Allah benar Yang khusyuk benar Yang diterima Allah benar Itu Tanha anil fahsyai wal mungkar Itu pasti berdampak pada pencegahan perbuatan gedi dan mungkar Ya cepat dibuka ayatnya Ayo siapa yang tahu surat apa ayat berapa Lalu kalimat fahsyak Apa yang dimaksud dengan perbuatan gedi? Bisa menjaga perbuatan gedi dan mungkar Kalau sholatnya ketemu Allah Fahsyak disitu Itu tidak hanya perbuatan keji Seperti zina Mencuri Merampok Membunuh Cuci Minuman keras Ya itu fahsyak Tetapi fahsyak Kalau kita artikan lebih lanjut Dalam surat Al-Faqarah disebutkan A'udzubillahimina syaitanirrojim Assyaitani Ya'idukumul faqra Waya'murukum bil Fahsyak Fahsyak disitu diartikan apa Dalam surat Al-Faqarah itu Setan menakuti manusia Akan kemiskinan Fakir Dan fahsyak Dan menyeru kepada fahsyak apa Fahsyak disitu diartikan Pelit Pelit Jadi kalau disitu disebut Inna sholat atan ha'anil faqsyai wal mungkar Semuanya sholat itu bisa Mentegah perbuatan manusia Dari keji dan mungkar Maka keji disitu diartikan Tidak hanya zina Tidak hanya mencuri Tapi juga pelit Maka konsepnya Kalau memang benar-benar Sholat itu ketemu Allah Bertemu menghadap Allah Khusyuk Benar-benar diterima Sholat kita Pasti akan ada perubahan sikap Tanha'anil faqsyak wal mungkar Kalau sebelum sholat Pelit Sebelum setelah sholat Tidak pelit Gitu loh Sehingga ada hubungannya Dengan surat Al-Ma'un tadi Pengakuan beragamanya itu Tidak gustak Kalau memang sholatnya itu ketemu Allah Pasti tidak Yadu'ul yatim Pasti tidak Ya'ub Pasti tidak akan Menyanyiakan Atau tidak akan Melalaikan Memberimakan Orang miskin Gitu Jadi Arahnya kesana Anatomi Qur'an Bisa dikaitkan Antara Ayat ini Surat Al-Fajr Ayat 17 dan 18 Tentang ibadah ritual Itu selalu terkait Berlikedan dengan Ibadah sosial Dimana kalau kita memang Benar-benar Sholatnya Ibadah ritual kita Nyambung kepada Allah Pasti ibadah sosialnya Baik Itu pasti Tapi kalau ibadah sholatnya Ritualnya itu Hanya sekedar warisan Judaya Ya karena saya dulu Lahir dari Islam Maka saya sekarang Sholat That's all Maka Ya sudah begitu-begitu saja Maka sholatnya ya Ketika memang Ngomong Iyakana Iyakana Sain Ya sudah Begitu saja Tapi pikirannya Kreditanku besok Tak jikil pakai apa Kandalku tadi Sudah dipakai Orang atau belum Komporku tadi Tak matiin Atau belum Pikirannya melayang Sholatnya Sah gak Sah Sah Kenapa Karena syarat dan rukunnya Sudah dipenuhi Jadi syarat rukunnya Sudah dipenuhi Sholatnya sah Tetapi apakah Marjulan atau marjud Diterima atau tidak Nah ini Bisa melihat Bisa Tidak untuk melihat orang lain Tapi melihat diri sendiri Apa sholat yang diterima Ya itu tadi Ketika sholat itu diterima Allah Pasti ada dampak Dalam perilaku Ya ini Kenapa? Karena dalam surat Ma'un tadi Kelas Selakan untuk orang yang Sholat Yang Orang yang sholatnya Lalay Lalay Gimana? Disuruh menyumpah Allah kok Ternyata pikirannya Kemana-mana Orang yang sholatnya Karena ria Ya tadi itu Karena Bisa pantus-pantus Masa gak sholat Gitu aja Maka kembali ke Anatomi ini tadi Pelajaran kedua Dari latuk rimuna Pelajaran kedua Dari latuk rimuna Disitu disebutkan Bahwa Tuk rimun itu Adalah Ini ya Latuk rimuna Atau Kebenaran ini Terutama di dalam Memberi makan Orang miskin Dan menyantuhnya Anak yatim Kenapa di kalimat Tuk rimuna Begini dulu Ini sebenarnya Ngajarin kita Supaya ketika kita Berkebarkan Supaya kita Ketika menyantuhnya Anak yatim Itu Tidak Memposisikan Anak yatim itu Sebagai orang Yang di bawah kita Saya ulangi Supaya kita Supaya kita Tidak memposisikan Anak yatim itu Orang yang di bawah kita Saya pernah Saya pernah nulis Satu artikel Saya tulis di facebook Itu Tentang Bagaimana Memuliakan Anak yatim Itu Tidak dengan Cara Apa Memposisikan Mereka Sini Panggil Sini Pak kasih Sini Saya nilai Di Denpasar Maupun Di Dabang-dabang SPMA Yang lain Kita semua SPMA Selalu Satu di antara Program utama Itu adalah Merawat Anak-anak yatim Yatu Anak terlantar Anak-orang miskin Dan siapa saja Tidak hanya Anak miskin Baik miskin Dari sisi Akhlak Mental Maupun Pengasuhan Tapi anak-anak Normal juga Kita campur mereka Nah Kadang ada orang-orang Yang sebenarnya Sudah baik Cara niat Sudah baik Cara niat Sudah baik Ingin berderma Ingin Ada acara Santunan Miskin Santunan Anak Nah Kadang-kadang begini Yang paling sering itu Anak yatim Dipanggil Ke rumahnya Untuk diberi sesuatu Salah Tidak salah Tidak salah Karena tidak ada larangan Tetapi menurut saya Itu satu di antara Yang kurang menghormati Menurut saya Lebih baik Kalau kita yang datang Ke rumah Anak yatim Kita Soan Kenapa kita Soan Karena kita yang butuh Mereka loh ya Bukan mereka yang butuh Kita Saya ulangi Mereka yang Bukan mereka yang butuh Kita Kita yang butuh Mereka Itulah kalimatnya Allah Bismillah Sebut Tukrimuna Kalian itu Memuliakan Datanglah Soanlah Menghadap Ke rumah Anak yatim itu Dengan cara apa Dengan cara Wahai anak yatim Terima kasih Engkau telah ada Yang kedua Wahai anak yatim Terima kasih Engkau telah Mengantarkan Sangu Ke akhirat Tanpa Engkau minta Bayaran Jadi ibaratnya Dia adalah Fedex Dia adalah Tiki Dia adalah JNE Dia adalah Indah Kartu Dia adalah Kekiriman yang Tanpa Minta Upah Coba Kalau misalnya Engkau Tidak ada Anak yatim Coba Kalau misalnya Engkau Tidak ada Pembangunan Maksid Coba Kalau misalnya Semua orang Sudah Kaya Coba Kalau misalnya Tidak ada Bencana Alam Yang Orang-orang Yang membutuhkan Bantuan Kita mau Ngirim Sangu Kemana Jadi orang-orang Itu Satu Di antaranya Anak yatim Itu adalah Orang-orang Yang kita Beruntung Mereka Ada Dan kita Berterima kasih Mereka Mau Merima Kiriman Sangu Kita Coba Kalau mereka Nolak Jadi Ayo kita Posisikan Ketika kita Memberi Itu bukan Memberi Sebenarnya Sedekah Is not Giving Sedekah Is not Giving Sedekah Is Saving Bersedekah Itu bukan Memberi Bersedekah Itu Menyimpan Mengirim Bahkan Sending Apa Kita itu Sebenarnya Menabung Anak yatim Panitia Pembangunan Masjid Panitia Pembangunan Sekolah Dan Sekolah Dan sebagainya Itu adalah Para pegawai Bank Kabang Akherat Yang Sampian Suruh Hilin Transfer Yang Sampian Suruh Nyimpan Sangu Sampian Tanpa Sampian Kasih Upah Apa Apa Matur Surun Kita Itu Jangan Malah Muntur Gini Hei anak yatim Kamu sudah Tak kasih Gak Matur Surun Kebalik Itu Ini Makanya Ayo kita Muliakan Mereka Dengan Cara Jangan Sok-sokan Kita sudah Baik Alhamdulillah Kalau dikasih Allah Dalam hati Kita Mau Bergerma Itu Satu Tingkatan Yang Semoga Allah Menjadikannya Sebagai Berkah Marbabilah Itu sudah Kita syukur Baik Satu tingkatan Yang baik Saya Tidak Menafikan Baik Kembali Naik Tingkatannya Lagi Apa Dengan Cara Itu Kenapa Disini Dan Kamu Juga Tidak Menganjurkan Untuk Berimakan Orang Miskin Banyak Orang Yang Bisa Makan Bahkan Di Datang Datang Belum Lagi Hari Ini Gak Saya Dimakan Loh Bu Kapan Nanti Cara Reguler Bu Ini Waktunya Anak Saya Berobat Gak Ada Uang Bu Ini Waktunya Membayar Kos Cuma Ada 100 Ribu Masih Kurang 300 Wah Rutin Dan Itu Saya Rasa Gunung Es Artinya Apa Yang Muncul Di Kami Itu Mungkin Bagian Kecil Dari Yang Tidak Muncul Dan Itu Tanggung Jawab Kita Orang Orang Yang Sholat Orang Orang Yang Mengaku Beriman Kenapa Itu Tidak Kita Lakukan Ayat Allah Selanjutnya Ini Yang Kita Kena Ini Karena Guru Net Kuroda Akilal Lama Karena Kita Itu Sering Makan Harta Yang Dicampur Bawurkan Antara Yang Halal Dan Yang Haram Kita Itu Dalam Mencari Harta Itu Yang Haram Haram Bikit Bikit Tidak Apa Apalah Gitu Kan Karena Apa Kita Nyari Dalil Yang Cocok Dengan Nafsu Kita Tidak Mau Yang Benar Benar Hak Batal Batal Tidak Kita Nyari Yang In Between Yang Abu Abu Yang Tidak Masuk Tidak Keluar Yang Kalau Sampian Datang Ke Ustaz Akan Dibilang Kamu Minta Yang Haram Apa Yang Halal Dalil Mana Ada Dua Dua Waduh Repot Makanya Sampian Nafje Apa Wadi Pira Jangan Serius Dari Pada Ini Sampian Dan Saya Sering Suka Dan Sulit Suka Untuk Pelit Dan Sulit Untuk Berderma Itu Karena Di Antara Yang Kita Makan Di Antara Harta Yang Kita Peroleh Itu Ada Campur Bahurnya Antara Halal Dan Halal Hati Hati Tulur Makanya Dalam Satu Koidah Usul Fikis Itu Disebut Tidak Mayuri Buka Ilama Layuri Buka Tinggalkan Apa Yang Meragukan Kamu Kepada Yang Tidak Meragukan Kamu Yang Tidak Meragukan Yang Jelas Jelas Hukumnya Jangan Cari Yang Abu Aku Dalam Surat Al-Imuran Disebutkan Orang-orang Yang Memang Masih Mencintai Dunia Dan Di Dalam Hatinya Ada Penyakit Itu Selalu Di Al-Quran Atau Hukum Kita Itu Ada Ayat-ayat Dan Hukum Yang Jelas Tapi Ada Juga Yang Mutashabih Yang Tidak Jelas Tapi Yang Banyak Itu Mutashabih Dikit Ada Tapi Kebanyakan Manusia Itu Mencari Takwil-takwil Itu Dan Mencari Yang Pernah Di Antara Yang Muda Sapi Kambian Dan Saya Tak Untuk Yang Sudah Jelas Kau Idah Nya Tadi Tinggalkan Apa Yang Tidak Tidak Jelas Kepada Yang Yang Raku Kepada Yang Tidak Nah Apa Yang Membuat Kita Kemudian Seringkali Untuk Berjelah Pelit Ayat Terakhir Yang Kita Kasih Hari Ini Mencintai Mencintai Harta Dengan Cinta Yang Berlebihan Mencintai Harta Dengan Harta Yang Berlebihan Mencintai Harta Dengan Harta Dengan Cinta Yang Berlebihan Ini Kira-kira Yang Kena Siapa Wes Monggo Ayo Ngacung Yang Ngacung Silahkan Ngacung Yang Nggak Merasa Nggak Apa-apa Coba Ayo Yang Masih Mencintai Harta Dengan Perlebihan Kira-kira Tuhan Keliru Nggak Makanya Saya Itu Di Weling Sama H.B. Moktar Itu Saya Boleh Cinta Boleh Butuh Uang Tapi Jangan Cinta Uang Boleh Butuh Harta Tapi Jangan Cinta Itu Memberikan Klu Buat Kita Bahwa Kita Itu Boleh Membutuhkan Harta Karena Memang Kita Butuh Untuk Kebutuhan Sehari-hari Kita Kebutuhan Perjuangan Kita Tapi Jangan Cinta Karena Kalau Sudah Cinta Itu Rasa Memilikinya Tinggi Dan Rasa Takut Kehilangannya Juga Tinggi Nah Ini Sudah Rasa Memilikinya Tinggi Saya Berkali-kali Sampaikan Tanda Cinta Itu Tiga Jadi Kalau Sama Mencintai Seseorang Kalau Belum Ada Tiga Hal Ini Berarti Belum Cinta Apa Pertama Rasa Rindu Dua Rasa Tengguru Tiga Rasa Ingin Memiliki Atau Rasa Memiliki Jadi Kalau Sama Tenggara Rasa Tengguru Tenggara Rasa Rindu Berarti Tenggara Sekarang Sama Dengan Pada Harta Juga Begitu Kita Itu Tengguru Dengan Hartanya Orang Lain Wah Itu Airi Dan Sebagainya Akhirnya Kita Juga Sangat Rindu Yang Dibandung Itu Seperti Gimana Dapat Duit Banyak Yang Ketiga Kita Itu Sangat Terasa Memilikinya Tinggi Sehingga Untuk Luarkan Untuk Kepentingan Agama Bangsa Dan Negara Berat Nah Kecintaan Ini Yang Sebut Dengan Pudban Jama Dengan Kecintaan Yang Perlebihan Ini Yang Kita Boleh Boleh Kita Cari Harta Boleh Bahkan Harus Karena Kita Butuh Tapi Jangan Sampai Cinta Nah Sudah Dulur Ya Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Elaborasi Dan Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Dinyatakan Silahkan Silahkan Yang Yang Menyampaikan Sesuatu Menanyakan Sesuatu Silahkan Permisi Assalamuala 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 Berkaitan Dengan Ayat Ini Ditingkat Reaksi Kehidupan Umat Manusia Kebanyakan Itu Kadang-kadang Untuk Ibadah Sosial Itu Dijadikan Satu Kebahagiaan Yang Mutlak Bagi Mereka Akan Tapi Sebagaimana Mereka Setelah Ibadah Sosial Terlalu Banyak Dengan Mereka Enggan Untuk Bertual Kepada Allah Ataupun Ibadahnya Pada Allah Itu Bagaimana Apakah Diterima Oleh Allah Atau Tidak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Tipikalnya Pak Majukan Dari Kalimantan Barat Semangat 45 Pak Majukan Jadi Kita itu Selalu Diciptakan Allah Itu Berpasangan Antara Siang Malam Sakit Hidup Mati Dunia Akherat Demikian Pula Hubungan Kepada Allah Dan Hubungan Kepada Manusia Itu Yang Disebut Dengan Ibadah Vertikal Dan Ibadah Horizontal Ibadah Vertikal Kepada Allah Ibadah Horizontal Kepada Sesama Ibadah Ritual Berupa Sholat Kuasa Haji Dan Sebagainya Ibadah Sosial Berupa Sedekah Zakat Wakaf Ibadah Dan Sebagainya Nah Ibadah Ini Itu Saling Kayak Pipeline Nyambung Gak Boleh Orang Kemudian Ibadah Ritual Saja Tetapi Sosialnya Lewer Gak Diterima Allah Demikian Pula Ada Sekarang Ini Yang Yang Penting Kepada Tetangga Baik Meskipun Saya Gak Sholat Meskipun Saya Gak Tutup Awrat Gak 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 Gitu Jadi Kalau Hanya Sosial Saja Tanpa Ritual Ini Namanya Sosialis Ini Namanya Sosialis Ini Yang Kemudian Dipakai Oleh Karl Marx Maupun Leninisme Orang Orang Sosialis Itu Yang Tidak Berbicara Tentang Ketuhanan Makanya Sebenarnya Konsep Sosialisem Atau Komunism Itu Dari Sisi Sama Rata Sama Rasa Bagus Dari Konsep Mereka Kacamata Mereka Jadi Di negeri Komunis Itu Kan Tidak Boleh Memiliki Harta Yang Berlebihan Harus Sama Rata Gitu Kan Modelnya Dari Sisi Itu Bagus Bahwa Negara Harus Menjamin Apa Segala Macem Gitu Tetapi Kemudian Melupakan Yang Ritual Ini Tidak Bagus Karena Islam Itu Selalu Mengaitkan Dua Hal Sebaliknya Kalau Cuma Yang Diperintahkan Nanya Ibadah Ritual Saja Sementara Dia Tidak Wih Kalau Bikin Panggung Panggung Acara Ritual Habis Ratusan Juta Oke Saja Tapi Kalau Pas Santunan Ratusan Ribu Satu Juta Sudah Masa Banyak Nah Ini Yang Harus Seimbang Tidak Bisa Karena Itu Saling Saling Terkait Jadi Sebanyak Apapun Sedekah Sebanyak Apapun Harta Yang Kau Berikan Kepada Sesama Itu Baik Tapi Kalau Kemudian Kamu Juga Tidak Sholat Kamu Tidak Puasa Tidak Bisa Jadi Jangan Berpedoman Pada Nah itu Pelacur Memberi Minum Anjing Masuk Surga Ini Ini Repot Apakah Apakah Kemudian Silahkan Melacur Nanti Nanti Minum Anjing Pasti Kemudian Masuk Surga Tidak Gitu Konsepnya Melacur Itu Setelah Memberi Minum Anjing Itu Kemudian Diberi Allah Hidayah Lalu Tuh Lalu Menjadi Wanita Solikah Yang Sangat Taat Kepada Allah Sampai Akhir Hayatnya Dalam Keadaan Taat Jadi Bukan Memberi Makan Anjingnya Yang Kemudian Menjadikan Masuk Surga Tapi Ketaatan Setelah Memberi Makan Anjing Itu Sampai Akhir Hayat Taat Pada Allah Itu Yang Membuat Allah Kemudian Memberikan Karunian Jadi Melihat Konsepnya Seperti Itu Jadi Ibadah Sosialnya Si Pelajar Tadi Membuat Dia Kemudian Mendapat Karunia Allah Lalu Taat Menjadi Ibadah Ritual Baliknya Orang Yang Solatnya Benar-benar Taat Untuk Ketemu Sama Allah Hushyuk Maka Akan Berbuah Kesalahan Sosial Sehingga Dia Kemudian Seringkan Pak Guru Mokhtar Ngajarin Kita Begini Orang Kalau Dekat Kepada Allah Itu Seperti Orang Dekat Dengan Penjual Minyak Wangi Maka Dia Pasti Akan Mencium Bau Wangi Atau Bahkan Diolesi Minyak Wangi Orang Kalau Muporop Dekat Kepada Allah Sementara Allah Itu Punya Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Pengasih Penyayang Maka Pasti Akan Dalam Tanda Kutip Tertular Atau Terpengaruh Terberikan Ada Kontribusi Di Dalam Apa Dia Akan Menjadi Orang Yang Penuh Jiwa Kasih Karena Dekat Kepada Yang Maha Pengasih Makanya Dalam Surat Al-Qasas Disampaikan Ahsin Kama Ahsan Allahu Ilaika Kamu Berbuat Baiklah Kepada Sesamamu Sebagaimana Allah Berbuat Baik Kepadamu Fadis Menyampaikan Malayarhamun Nas Layarhamuh Barang Siapa Yang Tidak Sayang Kepada Sesama Maka Allah Juga Tidak Jadi Satu Hubungan Yang Tidak Bisa Hanya Kemudian Vertikal Saja Atau Ritual Saja Harus Satu Gabungan Saya rasa Terima Ada Lagi Oke Oh Mas Waktunya Dikit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kita Bisa Dimampukan Allah Untuk Memilah Dan Memilih Apakah Itu Haram Atau Halal Pertama Bagaimana Kita Memilah Pertama Bagaimana Kita Apa Yang Kita Lakukan Kalau Selama Ini Kita Juga Memakan Harta Yang Ada Campuran Yang Pertama Stop Stop Right Now Hentikan Sekarang Hentikan Ketika Allah Menlarang Ini Dan Itu Pasti Ada Solusi Ini Dan Itu Pasti Yakini Itu Jadi Kalau Sekarang Misalnya Kita Tahu Bahwa Harta Kita Itu Masih Ada Campuran Yang Halal Dan Haram Sudahlah Hentikan Yang Haram Ambil Yang Halal Makanya Ketika Kita Berdoa Minta Rizki Itu Kan Jelas Wah Yah Beli Ris' Halala Nah Jelas Wah Yah Beli Dan Ya Allah Anugerailah Aku Riz' On Rizki Halalan Yang Halal Sudah Itu Undebatable Gak usah Didebat lagi Paling utama Halal Lalu Kedua Toyib Namanya Halalan Toyibah Itu Jadi Sudah Hentikan Jangan Tunggu Nanti Atau Kita Gak Tahu Kapan Meninggal Jangan Jangan Sampai Kita Meninggal Dalam Konteks Mengkonsumsi Ketidakjelasan Yang Kedua Bagaimana Kita Diberi Kekuatan Untuk Itu Kita Tetap Konsepnya La Hawla Wala Kuwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Tidak Ada Kekuatan Kecuali Allah Ikhtiar Sekuat Mungkin Untuk Get Out Keluar Dari Frame Yang Haram Atau Yang Meragukan Tadi Kepada Yang Tidak Meragukan Dalam Hal Rizki Konsepnya Itu Jangan Gengsi Tapi Urgensi Apa Jangan Gengsi Sampian Kalau Sekarang Misalnya Kerja Di Kantoran Berdasi Sepatuan Wangi Tapi Kalau Sampian Itu Tahu Bahwa Itu Ada Haram Di Sana Itu Jangan Gengsi Untuk Kemudian Gelar Tiker Di Pasar Tradisional Jualan Kentang Tidak Wangi Panas Panasan Tapi Halal Jelas Jangan Gengsi Karena Urgensi Dari Hidup Kita Itu Adalah Mencari Rizki Yang Halal Persoalan Pandangan Orang Wah Kok Jadi Bangkrut Wah Kok Jadi Gini Utamakan Pandangan Allah Pandangan Manusia Tidak Akan Bisa Menyelamatkan Apapun Kita Nanti Di Depan Murka Allah Tetapi Pandangan Murka Manusia Pandungan Sinis Manusia Asalkan Kita Dimuliakan Allah It's Doesn't Matter Never Mind Tidak Apa-apa Besok Saya Cepitain Pengalaman Saya Sekarang Cukup Sampai Disini Ya Semangat Hari Senin Sudah Waktunya Masuk Kantor Mudah-mudahan Allah Merituh Kita Menuntun Kita Dalam Sirat Dalam Astaglim Allah 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 Astagal Sama Allahumma t renting Nelsonic strategies Rabbana nagina haidina mestabina dalam Allahumma Allahumma Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.